assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di al channel iya masih di game dynasty heroes legend of samkok Oke pada kali ini saya akan membuat video yaitu saya akan melakukan awaken secara bersamaan sekaligus nah kayak gimana sih fitur awaken itu misalkan ada yang belum tahu jadi fitur awaken itu kalau nggak salah terbuka pada level 85-75 ya kalau tidak salah saya juga lupa jadi di video saya sebelumnya juga pernah membuat tentang awaken cuma waktu itu bahannya itu belum ada banyak jadi naiknya itu belum sampai naik bintang nah kali ini saya akan menaikkan bintang mungkin kalau bisa ke semua krunya ke semua heronya menjadi awaken itu kita menambahkan bintang pada di atas masing-masing heronya dimana setiap awaken itu seperti ada kenaikan levelnya nah seperti ini jadi dimulai dari star 1 level 0 eh jangan ini yang udah udah pernah saya kasih bahan cari yang polosan nah seperti ini ya yang pertama dari star 0 level 1 gimana setiap levelnya ini kita mendapatkan bonus status ya jadi ada status HP Dave sama attack attack Dave sama HPnya di sini setiap nambah satu level dan untuk naikkan levelnya ini dia membutuhkan naik eh untuk naik starnya ini dia membutuhkan naik levelnya itu sebanyak 9 kali setelah naik level 9 kali baru dia naik starnya nah oke jadi langsung aja kita awaken dari sini aja ya dari main karakternya kira-kira nambah combat powernya itu sebanyak apa sih ketika awaken ini nah disini sebelumnya ada 12 juta 400 sesekian kita coba awaken terlihat apakah ada bahannya Oh ya ternyata belum ada kita langsung beli dulu aja ya Nah untuk bahannya ada di shopnya ini yaitu shop awakening-nya bisa kita beli kita beli 20-20 aja ya untuk yang gambar belakang tempat ini tuh bisa dirapatkan di edit instance atau emergency situation gimana emergency situation itu ada stage yang muncul ketika Hai jam 8 malam Hai jadi semakin banyak chapter elit instance yang kita selesaikan nanti ada change untuk emergency situation-nya itu semakin banyak stage-nya jadi disitu itu random munculnya bisa satu bisa dua bisa lebih dari lima Hai ya jadi langsung aja kita Hai ini ya Nah disini kita combine dulu karena dari shopnya itu berupa start oke kita awakensin kita langsung ke Hai start satunya ya jadi kita masuk-masukkan terus aja hai 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 tadi 12 koma 4 Hai 12 juta 400 sekian keempat powernya Nah setelah naik Hai bintang satu nambah berapakah powernya Oh ini yang dulu game-nya juga belum ada kita langsung beli dulu aja hai 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 yang terlalu awalnya ini dibutuhkan empat ya empat saat untuk jadi satu bahannya tapi capek juga ya ngakil-ngakil begini ini baru oh satu lagi baru naik bintangnya nah disini ya start level 9 nah satu lagi jadi start 1 level 0 lagi oke naik bintangnya oh telonnya itu muncul kalau setiap naik 5 level atau naik bintang ya bukan pernaik levelnya kita lihat peta goni Wow satu bintang nambah sebanyak 50 eh 500 combat power lumayan banget ya jadi disini kita masih bisa lanjutkan terlanjutkan aja sampai ke dua bintang semoga aja untuk semua hero nya itu cukup ya bahannya ini abis ternyata yang merin kita beli 20 20 lagi kita satu aja lama ya untuk yang ungu ini atau purple ini dia membutuhkan shard nya itu 6 semakin tinggi itu semakin meningkat ya bahan shard nya dan masih level 7 nah umumnya kita beli 20 juga oke sekarang sudah start 1 level 9 setelan satu lagi menjadi bintang 2 dan alat telannya attack dev HP nya 5% jadi semakin meningkat ya tadi kayaknya 4% kalau salah oke oke ya ya nambah 2 bintang nah untuk bintang ketiga ternyata langsung bisa dinaikin ya asal bahannya ada tapi nanti dulu kita pindah ke yang orange dulu misalkan guanyu bedanya apa sih tadi namanya berapa ya aduh gak lihat lupakan tadi hampir sejuta kayaknya ya pokoknya lumayan banget ya ini coba kita langsung ke guanyu dulu aja sebelumnya gambar tuannya 18,3 nah disini sudah karena sebelumnya pernah saya naikkan levelnya juga dan sekarang sudah level 9 dan satu lagi menjadi star 1 bintang 1 nah jadi hero selain main karakter ini ketika naik bintang itu membutuhkan 1 bukan membutuhkan 1 dia membutuhkan hero orange nya juga mungkin nanti untuk ke bintang 2 ini dibutuhkan 2 kali lipatnya mungkin jadi langsung aja kita naikkan nah unlock telannya 4% ya lumayan nah kita masukkan bahan-bahannya lagi ini ini apa nggak ada yang sekali pencet langsung masuk semua ya bahannya ya satu-satu gini lumayan lelah itu apa ini marine yang marine kita beli banyak lagi sekalian sekarang masih banyak hero yang belum diawokin juga jadi biar nggak usah ke shop shop terus dan sekarang masih di level 5 waduh ini juga habis yang file light nya harus kebuka pada total star di elite instance nya itu 460 dan saya belum sampai 460 ternyata jadi kemungkinan ke bintang 3 itu kita bisa belum bisa menaikkan ya mungkin mentok masih di bintang 2 ya jadi harus dimainkan dulu elite instance nya ya kita masukkan lagi ya kita masukkan lagi jadi total cp nya 18,3 oh ternyata naik 3 bintang 2 itu dia juga membutuhkan hanya 1 tidak dikali 2 ya jadi tetap 1 hero tumbal nya yang sama langsung aja kita naikkan seperti biasa bintang ke bintang 2 itu naiknya 5% eh pindah oke oke nah kita lihat nah kita lihat naik combat power nya itu berapa 1,5 juta wah 1,5 juta lumayan lumayan nah selanjutnya karena hero orange nya udah kita coba ke hero merahnya atau define hero nya itu si ini juga yang ini kita ke awaken lagi masukkan ya ketika start 0 sampai level 5 itu level 5 yaitu unlock itu 3% terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nah disini untuk naik ke start 1 juga seperti biasa butuh 1 hero tumbal yang sama jadi disini kita butuh zuki liang kita combine dulu zuki liang nya yang masih jadi short oh ternyata tidak ada dan shard nya cuma 30 ternyata ya ampun ya kita ambil dari chest nya aja t30 berarti kurang 80 ya oke kita mana tadi wah lupa kurang 10 kurang 10 oke eh belum dipilih nunca itu itu ya kita combine langsung diri wz ya yang kita combine eh combine kita lihat kita lihat naiknya tadi berapa saya lupa ya pokoknya segitulah jadi kita lanjut ke bintang 2 disini 14,4 yuk diingat 14,4 eh ternyata kalau untuk yang merah ini dia naik ke level 5 aja butuh 1 tumbal hero yang sama kalau tadi yang orange itu dia butuh tumbalnya itu hanya ketika naik bintang nah pada hero merah ini naik per 5 level aja dia butuh 1 hero tumbal tumbal ya wah berarti jadi kalau merah ini jadi butuh lebih banyak tumbal ya waduh waduh nah naik 250 ribu ke level 4 kita lihat chart nya kalau si zhaoyun itu butuh 15 kita exchange dari zhaoyun aja ya dia butuh 15 ya kita combine yang zhaoyun kemudian kita exchange dulu menjadi ke zhaoyun ke zhaoyun oh ini ada 2 dan kalau 2 itu butuhnya 1 teli misalnya ya benernya ke zhaoyun ya butuh 1 teli sebenarnya untuk 3 pun bisa saya juga punya 1 lagi cuma 1 nya itu lebih baik disimpan agar bisa melakukan teritori patrol ya disini kita pakai 2 dulu aja dan menggunakan teli merah ya karena ini hero merah kalau define ya asal kita exchange aja oke berhasil dan kita lanjutkan awaken ya nah disini aduh kita butuhnya baru 5 aja itu udah butuh 1 lagi loh wah naiknya lumayan ya 200 ribuan dan awaken pill nya sudah mau habis untung di shop ada awaken pill ini jadi kita bisa kita beli nah untuk naik bintangnya ke bintang 2 dia butuh 1 lagi jadi untuk karakter merah ini naik ke bintang 2 itu dia butuh 3 hero tumbal dimana kalau orange itu hanya butuh 2 oke usahnya kita masukkan ya sini dimana bintang 2 itu 5% dan kita lihat naiknya dan naiknya itu 800 ribu pada naik 5 level oke jadi sekiranya segi dulu aja karena karena misalkan semuanya mungkin memakan banyak waktu nih kita mempersingkat waktu aja jadi mungkin nanti dibuat 2 video ya jadi agar tahu untuk awaikan ke bintang 2 semuanya ini semua hero ini nambah berapa combat power sih totalnya yang penting kan tadi yang untuk main karakter sudah naik 2 orange nya naik 2 juga dan hero merahnya juga naik 2 dan bahannya itu eh bukan bahannya dan syaratnya itu berbeda-beda ya jadi sekiranya sekian dulu video kali ini dan kita hanya bisa dapat 3 karakter tapi ya sudah lah karena awaikan itu membutuhkan banyak waktu ternyata jadi sekiranya sudah dulu ya videonya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton